Baik, di pertemuan kelima ini, jadi kita akan belajar tentang perulangan di dalam bahasa pemrograman PHP. Untuk perulangan, jadi kita akan belajar beberapa teknik, ya jadi khusus di pertemuan kelima, jadi kita akan belajar ada tiga teknik untuk membuat perulangan di PHP, yaitu ada for, kemudian ada while, dan ada the while. Ya, jadi ini tiga teknik yang akan kita belajar di pertemuan kelima. Nah, tapi sebelum kita belajar mengenai tekniknya, oke, jadi saya jelaskan dulu tentang perulangan. Perulangan di sini sesuai namanya, yaitu sebuah hal yang diulang. Nah, misal di sini ada contoh, kita punya tulisan belajar. Tulisan belajarnya di sini, ini dilakukan perulangan sebanyak lima kali. Nah, jadi tulisan belajar tampil sebanyak lima kali. Itu yang dimaksud dengan perulangan. Nah, perulangan di sini jumlahnya bisa ditentukan sendiri, apakah dia berulang hanya satu kali, atau apakah dia hanya berulang lima kali, atau bahkan lebih dari lima. Nah, jadi jumlahnya bisa kita tentukan untuk jumlah perulangannya. Kalau misalnya di dalam bahasa pemrograman PHP, jadi untuk menampilkan tulisan belajar seperti ini, itu caranya tinggal kita menggunakan perintah eko, kemudian ketik tulisan belajar. Sekarang kita coba lihat bagaimana cara menampilkan tulisan belajar menggunakan bahasa pemrograman PHP. Oke, sebelum kita mulai, jadi pastikan exam-nya. Nah, jadi ini sudah kita aktifkan untuk Apaca Web Server, sudah berjalan. Sekarang untuk membuat project-nya, jadi kita buka di exam, kemudian htdocs. Nah, di sini saya akan membuat folder project-nya, yaitu pertemuan lima. Ya, jadi ini nama folder project-nya, pertemuan lima. Oke, kita buka menggunakan sublim text. Jadi yang akan kita buat di sini adalah sebuah sintaks untuk menampilkan tulisan belajar. Jadi kita buat filenya di folder yang tadi, kita simpan. nama filenya adalah coba1.php Nah, jadi seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya, untuk menampilkan tulisan belajar, caranya seperti ini. Ya, kita menggunakan perintah eko, kemudian tulisannya adalah belajar. Nah, kita simpan. Oke, jadi akan ada tulisan belajar, seperti ini, yang akan muncul di dalam web browser. Sekarang kita coba buka web browser-nya di localhost, nama project-nya pertemuan lima. Ya, di sini sudah ada hasilnya. Jadi yang ditampilkan di sini adalah tulisan belajar, ya sesuai yang kita buat di dalam sublim text belajar. Nah, sekarang kalau misalnya mengenai perulangan, nah contohnya seperti ini, tulisan belajar ini muncul sebanyak lima kali. Oke, nah ini bisa kita lakukan juga sebenarnya menggunakan sintaks biasa. Nah, jadi kita tambahkan br di sini, kemudian kita tambahkan sebanyak lima kali, satu, dua, tiga, empat, lima. Jadi tulisan belajar akan muncul sebanyak lima kali. Nah, jadi hasilnya sama seperti yang sudah kita buat di sini. Nah, tapi skrip yang kita kerjakan tadi, ini belum menggunakan perulangan. Ya, ini belum menggunakan perulangan. Kalau misalnya kita mau menampilkan tulisan belajar sebanyak seribu kali, pertanyaannya apakah kita harus menyalin tulisan ini sebanyak seribu kali? Ya, itu yang menjadi kekurangan ketika kita menggunakan teknik seperti ini tanpa perulangan dan menampilkan banyak tulisan atau banyak output yang sama. Nah, jadi akan lebih efektif jika kita menggunakan teknik perulangan. Oke, nah, jadi itu yang akan kita pelajari sekarang, teknik perulangan. Nah, teknik perulangan seperti yang saya bilang tadi, nah, ini selain contoh belajar yang tadi, contohnya seperti ini, kelompok satu, kelompok dua, kelompok tiga, kelompok empat, kelompok lima. Kalau kita lihat di sini, ada beberapa hal yang outputnya sama, yaitu tulisan kelompok. Oke, kelompok, 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 kelompok. Sedangkan yang mengalami mengalami peningkatan nilai di setiap perulangannya adalah ini. Satu, dua, tiga, empat, lima. Ya, jadi, Pak, perhatikan dulu pola perulangannya seperti apa. Jadi, tulisan yang samanya yang mana, kemudian nilai yang mengalami peningkatan itu yang mana. Nah, kemudian ada lagi yang ini. Nah, di sini, ini juga contoh perulangan. Ya, ini tiga. Ini contohnya misalnya kita membuat tabel perkalian. Jadi, ini tabel perkaliannya, perkalian tiga. Kita lihat polanya di sini. Pola angka yang sama, atau output yang sama adalah ini, tiga, x, tiga, x, tiga, x, tiga, x, tiga, x. Sedangkan yang mengalami peningkatan nilai di sini ada satu, dua, kemudian tiga, tiga tambah satu sama dengan empat, empat tambah satu sama dengan lima. Sedangkan hasilnya ini kita cari otomatis menggunakan operator matematika. Jadi, tiga dikalikan satu hasilnya ini, tiga dikalikan dua hasilnya ini, tiga dikalikan tiga hasilnya ini, sampai dengan tiga kali lima hasilnya ini. Oke, jadi itu proses perulangan. Ya, yang perlu kita pahami adalah polanya terlebih dahulu. Jadi, apa yang akan kita buat, nanti kodingnya seperti apa. Nah, itu beberapa contoh perulangan. Nanti akan kita coba buat menggunakan bahasa pemrograman PHP. Jadi, tekniknya ada for, ini yang pertama. Kemudian teknik kedua, while. Dan teknik yang ketiga ada do, while. Ya, saya akan jelaskan secara teori dulu. Untuk for, nah, jadi kita fokus di dalam for dulu. Yang ini. Bentuk penulisan programnya seperti ini. Ya, for. Nah, kalau misalnya di sublime text, kalau misalnya di sublime text, ini kita bisa membuat script-nya dengan cara seperti ini, auto-complete. Kita ketik for, kemudian tekan tombol tab. Oke. For, tekan tombol tab. Nah, jadi, saya jelaskan di sini maksud dari isi sintaksnya. Nah, for bentuknya seperti ini, bentuk di awalnya. Yang ada di dalam tanda kurung, ini adalah kondisinya. Ya, sama seperti if, jadi for juga memiliki kondisi. Nah, kondisi di dalam for ini, ada beberapa pernyataan atau atributnya. Mungkin saya gambarkan di sini untuk for. Nah, yang pertama, jadi ini, dibatasi oleh ini. Pertama, dua, ini kondisi yang tiga. Nah, untuk yang pertama ini, jadi, ini adalah nilai awal. Ini adalah nilai awal. Ya, jadi nilai awalnya yang dimiliki di dalam perulangannya adalah satu. Kemudian yang ini, lima ini, ini adalah batas perulangan. Ini adalah batas perulangan. Nah, sedangkan yang ketiga, yang terakhir, yang ini, ini adalah, nah, kalau yang terakhir ini adalah peningkatan nilai atau penurunan nilai. Nah, kalau peningkatan nilai, nilainya bertambah, seperti ini ada simbol plusnya, berarti ini adalah increment. Increment. Ya, karena nilainya bertambah. nilai bertambah. Sedangkan, kalau misalnya disini bukan plus, tapi minus, ya, misalnya minus seperti ini, nah, itu disebut, kalau nilainya minus, itu disebut decrement. ya, atau kebalikannya. Decrement. Atau nilainya, berkurang. Nilai berkurang. Oke. Nah, jadi seperti itu struktur penulisan programnya. Yang perlu kalian perhatikan ada tiga, berarti nilai awalnya berapa. Nah, kalau disini nilai awalnya adalah satu. Ini nama variabelnya. Ya, nama variabelnya bebas. Boleh variabel I, variabel A, variabel B, C, atau apapun itu. Jadi, ini bebas. Nah, disini kita menggunakan variabel yang bernama I. Ini variabel I, variabel I. Oke, jadi nilai awalnya adalah satu, kemudian batas perulangannya adalah lima. Ini adalah operatornya, kurang dari sama dengan lima. Artinya, kalau misalnya nilainya masih kurang dari sama dengan lima, maka dia akan terus berulang, 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 sampai batas perulangannya ini terpenuhi. Sedangkan yang terakhir disini adalah increment atau decrement-nya. Nah, jadi masing-masing atribut disini dipisah menggunakan tanda titik koma. Ya, dipisah menggunakan tanda titik koma. Bentuk penulisan di dalam PHP, nah, seperti ini. Kita akan coba lihat hasilnya dulu. Misal, nilai awal kita isi disini. nilainya adalah satu. Batas perulangannya adalah variable i kurang dari sama dengan lima. Sampai lima. Kemudian, ini merupakan increment. Jadi, nilainya akan bertambah terus. Supaya nggak bingung, jadi kita langsung tampilkan hasilnya. Seperti ini. yiko variable i kemudian disini saya tambahkan koma. Oke, kita simpan. Nanti variable i-nya akan berulang. Nah, hasilnya kita akan lihat di web browser. Oke, kita refresh. Nah, jadi yang tampil disini adalah angka 1 sampai angka 5. Ya. Atau misal kita bisa ganti disini nilai awalnya misalnya kita gunakan 3. Kemudian batas perulangannya kita gunakan 7. Berarti yang tampil nanti adalah seperti ini. 3, 4, 5, 6, 7. Ya, sampai 7. Kemudian, kita coba ubah angka batas kondisi operator logika di batas akhirnya. Kalau tadi adalah kurang dari sama dengan 7, kalau sekarang kita gunakan kurang dari 7. Berarti 7-nya tidak akan tampil. kemudian increment decrement kita coba ubah. Misalnya kita ubah menjadi plus sama dengan 2. Ini incrementnya plus sama dengan 2. Hasilnya seperti ini. 3 setelah 3 adalah 5. Karena disini plus 2. 3 tambah 2 sama dengan 5. 5 ditambah 2 sama dengan 7. 5 tambah 2 sama dengan 7. Apakah 7 kurang dari 7? Jawabannya adalah tidak. Kalau tidak berarti ini tidak ditampilkan. Jadi increment bisa ditulis seperti ini plus sama dengan 2. Atau kalau yang tadi bisa juga ditulis seperti ini plus sama dengan 1. Hasilnya seperti ini. Jadi ditambah 1, tambah 1, tambah 1. Atau kita bisa menggunakan decrement ya. Jadi kalau decrement nah ini dia akan error seperti ini. Oke, saya stop. Nah, dia akan error seperti itu. Karena disini untuk decrement jadi nilainya 3 sampai 7 berarti kan 3 kurang 1 sama dengan min 2. Apakah min 2 kurang dari 7? Jadi karena dia tidak selesai-selesai perulangannya jadi tadi akan terus di load sampai tidak terhingga jumlah perulangannya. Jadi kalau misalnya kita menggunakan decrement seperti ini jadi karena nilainya berkurang jadi nilai awalnya harus kita input nilai yang lebih tinggi daripada batas perulangannya. Misalnya nilai awalnya adalah 3 berarti perulangannya akan berlangsung sampai 3 berarti saya pakai disini adalah kurang dari 1 misalnya atau lebih dari 1 jadi perulangannya akan berlangsung sampai variable i nilainya lebih dari 1 hasilnya kita lihat disini 3 2 1 apakah 1 lebih dari 1 jawabannya tidak berarti ini 1 tidak ditampilkan kalau saya isi sama dengan berarti 1 nya ikut tampil disini oke jadi seperti itu untuk proses perulangan nilai awal batas batas perulangannya kemudian increment atau decrement ini hasilnya 10 12 10 8 6 42 oke jadi seperti itu konsep perulangan nah itu yang menggunakan for tadi kita kembali ke teorinya nah sekarang yang kedua jadi disini ada teknik yang bernama while nah while ini jadi yang namanya teknik itu hasilnya akan sama yang membedakan cuma cara penulisannya oke kalau kita lihat disini cara penulisannya berbeda tapi hasilnya akan sama nah begitu juga dengan do while oke saya jelaskan dulu sekarang untuk yang while dan do while disini secara komponen atau atribut ini sama jadi ini ada nilai awal oke jadi ini adalah nilai awalnya nilai awal kemudian disini nah untuk while dia kondisinya letaknya di atas sedangkan kalau do while itu kondisinya letaknya di bawah oke jadi saya seperti ini ini kondisinya batas perulangan ya batas perulangan perulangan oke jadi batas perulangannya sampai nilai i kurang dari sama dengan 5 itu akan terus berulang kemudian increment decrement nya dimana jadi ini increment decrement nya ini letaknya disini oke increment decrement nah jadi sama seperti ini nilai awal batas perulangan increment decrement hanya saja cara penulisannya yang berbeda oke itu mengenai teorinya sekarang kita coba lihat hasilnya nah saya pakai contoh yang gampang dulu supaya mudah dimengerti jadi ada angka 1 sampai angka 5 ya 1 2 3 4 5 nah jadi itu contoh yang pertama tadi menggunakan 4 oke jadi itu yang menggunakan 4 kemudian saya coba tambah di bawahnya jadi ini akan menggunakan while ya ini teknik yang kedua jadi saya buat disini ini menggunakan while jadi kalau membuat while ini tekniknya kita buat dulu nilai awalnya berapa kita buat nilai awalnya berapa oke jadi nilai awalnya untuk membuat hasil yang sama dari 1 sampai 5 berarti saya buat disini nilai awal variable i sama dengan 1 ya ini nama variablenya bebas gak harus i seperti ini boleh a b c atau apapun oke jadi saya buat variable i sama dengan 1 setelah itu kita buat while nya ya untuk while kalian bisa menggunakan auto complete jadi sudah ada disini ya tinggal tekan enter while nah untuk batas perulangannya jadi karena kita akan membuat 1 sampai 5 batasnya berarti disini saya buat variable i kurang dari sama dengan 5 nah kemudian outputnya itu variable i kemudian koma ya 1,2,3 dan seterusnya nah kemudian di bawahnya kita tambahkan incrementnya nah incrementnya disini dia mengalami peningkatan nilai sebanyak 1 1 tambah 1,2 2 tambah 1,3 dan seterusnya jadi variable i plus sama dengan 1 ya atau boleh kalian buat kalau plus sama dengan 1 itu sama dengan plus plus seperti ini variable i plus plus ya itu untuk while sekarang kita lihat hasilnya oke hasilnya sama 1 sampai 5 ini yang menggunakan for paling atas sedangkan yang kedua ini menggunakan while kemudian yang ketiga jadi kita akan menggunakan do while nah cara penulisannya kita lihat disini nilai awalnya kemudian do terakhir baru kita tambah while ya jadi do dulu terakhir baru kita tambahkan while oke sekarang kita buat disini variable i sama dengan 1 kemudian do kurung kurawal buka tutup outputnya adalah variable i kemudian incrementnya variable i plus plus nah terakhir baru kita tambahkan while whilenya disini batas perulangannya variable i kurang dari sama dengan 5 oke jadi seperti itu penulisannya sekarang kita coba refresh hasilnya sama 1 2 3 4 5 oke jadi hasilnya sama yang membedakan disini mungkin yang banyak bingung ada while dan do while jadi walaupun terlihat sama hasilnya disini tapi sebenarnya cara kerja dari while dan do while ini sedikit berbeda nah contoh kalau misalnya saya ubah kondisinya adalah kurang dari ini batas akhir perulangannya kurang dari sama dengan 0 ini juga kurang dari sama dengan 0 oke jadi nilai awalnya sama sedangkan batas akhirnya juga sama kurang dari sama dengan 0 tetapi disini hasilnya berbeda kalau while outputnya kosong disini tidak ada output sedangkan kalau do while ini mengeluarkan angka 1 disini nah jadi bedanya seperti itu kalau while dia akan memfilter dulu kondisinya jadi di filter apakah dia memenuhi kondisi oke sedangkan kalau do while dia akan menampilkan terlebih dahulu setelah itu baru di filter kondisinya ya jadi ini di filter dulu setelah itu baru ditampilkan sedangkan do while ditampilkan dulu setelah itu baru di filter nah konsep atau cara kerja masing-masing teknik seperti itu untuk for while do while nah untuk contoh berikutnya itu akan saya buatkan di video sesi yang terpisah ya terima kasih selamat menikmati selamat menikmati